Seekor kambing yang menjadi satan, karya Loganu Esa Putra Junior dan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Pada suatu zaman yang lampau, di suatu malam yang suram, badai mengamuk di seluruh penjuru bumi. Tak ada satu bintang pun terlihat di langit, kegelapan melebihi kepekatan apapun yang pernah ada. Di antara lapisan langit itu, terdapat sebuah bayangan yang sedang meluncur jatuh. Saat bayangan tadi menembus lapisan langit terbawah, kesenyapan dikuasai oleh gemuruh badai. Bayangan tadi menutup telinganya, meresapi penderitaannya. Dan ketika bayangan berada di antara langit dan bumi, petir menyambarnya hebat. Meregangkan seluruh tubuh, mencipta cahaya serupa pajar di kejauhan. Beberapa purnama sebelum hari itu datang, seekor anak kambing liar terpisah dari induknya. Anak kambing itu tak pernah mengembik. Karena ia dianggap isu oleh salah seorang sapien yang menemukannya. Sapien tadi bernama Owak. Ia memelihara anak kambing dan berencana akan menyembelihnya ketika musim dingin tiba. Sebab pada musim dingin nanti, istrinya akan melahirkan seperti yang telah dukun kaum mereka ramalkan. Pada mulanya, para sapien menganggap Owak bodoh. Mau memelihara seekor kambing bisu. Bahkan banyak yang beranggapan, kambing itu adalah pertanda hal sial akan terjadi. Namun semua prasangka tentang kambing berubah ketika sebuah bayangan terjatuh dari langit dan mendarat di altar suci tempat para sapien biasanya melakukan pemujaan. Bayangan itu hangus terbakar. Mirip seorang sapien, tapi memiliki sayap. Benturan keras antara tubuh dan altar menewaskannya dalam seketika. Darahnya bercampur dengan air hujan. Mengalir ke sisi altar yang rendah dan masuk ke dalam bak kayu di samping persembahan. Saat pajar berlalu, bayangan tadi sudah berangsur-angsur raib. Dagingnya mengering. Tulangnya menguap. Perlahan lenyap di telan udara. Namun sebelum lenyap, beberapa orang sapien menemukannya. Dan menyaksikannya menguap menjadi asap. Kambing bisu sedang minum di samping altar. Ia semacam kehausan. Semua air di dalam bak kayu habis diminumnya. Dan kambing bisu itu pun menjadi kambing spesial yang diinginkan oleh banyak sapien. Bukan tanpa alasan para sapien menginginkannya. Ini merujuk kepada ramalan paling tua yang pernah diukir di pohon terlarang di tengah hutan. Pohon besar berbuah merah yang dianggap suci. Pohon yang buahnya tak pernah jatuh. Dan terlarang untuk dipetik. Apalagi dimakan. Itulah pohon kuldi. Pohon yang sebisa mungkin dihindari para sapien. Dipercaya dahulu setelah dunia diciptakan selama tujuh hari. Seberkas cahaya suci duduk di bawah pohon kuldi. Cahaya tadi mengukir ramalan tentang kedatangan makhluk dari langit. Makhluk itu akan membawa wahyu yang membangkitkan sepasang sapien dari tanah. Dan di akhir ramalan, sepasang sapien tadi akan membawa kemakmuran bagi seluruh sapien di muka bumi. Ketika sekumpulan makhluk memiliki kepercayaan dan mereka mulai fanatik terhadapnya. Maka anarkisme dan kebodohan seringkali tumbuh bersama mereka. Keberkatan menjadi nilai yang agung. Dan semua sapien ingin diberkati untuk mencapai kemakmuran. Mereka percaya wahyu dari keberkatan itu ada di dalam kambing bisu. Saat pertumpahan darah terjadi di Goa Dukun, Owak dan istrinya Tu melarikan diri membawa kambing bisu. Awalnya semua orang sepakat kambing bisu disembelih lalu dagingnya dibagikan ke semua sapien. Tapi Owak ingin kambing bisu disembelih ketika istrinya melahirkan nanti. Karena wahyu dan berkat adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya, maka banyak sapien yang beranggapan bahwa Owak ingin menguasai berkat tadi. Kecurigaan berawal dari prasangka dan kecemburuan. Kecemburuan melahirkan dendam. Dendam membawa bencana. Seperti rindu, dendam harus dibayar tuntas. Semua sapien mencari Owak dan istrinya. Namun hari itu tak ada yang bisa menemukan mereka. Saling curiga, menyulut pertengkaran. Saling bunuh, tidak terelakkan. Satu sapien membunuh sapien lainnya. Kelompok mereka terpecah-pecah menjadi beberapa kubu. Saling tuduh, menyembunyikan Owak, Tu, dan kambing bisu. Owak memasukkan kambing ke dalam tas keranjang, menyandangkan ke bahu. Ia membawa istrinya ke tengah hutan tempat pohon kulit tumbuh rindang. Mereka naik ke atas pohon, bersembunyi di sana. Owak berencana membawa istrinya menyeberang ke pulau jauh. Namun sebelum itu, mereka harus bersembunyi, karena para sapien terus berpatroli mencari mereka. Dahan pohon kuldi tumbuh melebar dan ditutupi daun menghijau. Di bagian tengahnya terdapat rongga besar semacam bekas sarang. Di sanalah Tu berbaring seharian bersama kambing dalam keranjang. Sedangkan Owak, ia menyelinap ke pantai, membuat rakit di balik batu karang hitam. Ia bisa seharian di sana, sesekali mencari ikan untuk makan mereka, dan rumput untuk si kambing. Namun Owak harus berhati-hati, sebab walau sudah beberapa hari, para sapien masih terus mencari. Pernah ia melihat dua kubu sapien tanpa sengaja bertemu. Sambil mengintip hati-hati, Owak menyaksikan para sapien saling bunuh. Setiap yang terbunuh, kepala mereka dipenggal, lalu ditancapkan di kayu sebagai peringatan. Melihat itu Owak cemas, dan biasanya, ia bergegas kembali ke pohon kuldi, memastikan istrinya baik-baik saja. Sepandai-pandai Tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Owak tertangkap saat ingin kembali ke pohon kuldi. Ia dibawa ke perkampungan, diikat di tiang dengan kedua tangan terentang. Dua hari berlalu, ia tidak mau memberitahu di mana tu dan kambing bisu bersembunyi. Tapi semua hal ada batasnya, seperti hari ini, yang berbatasan dengan kemarin dan besok. Owak membuat perjanjian. Jika ia memberitahu di mana tu dan kambing berada, maka mereka harus membebaskan dirinya dan tu. Tak ada yang berani naik ke pohon kuldi. Para sapien hanya berdiri di sekeliling pohon, menunggu Owak membawa kambing dan tu turun. Saat Owak sampai di atas, ia mendapati kambing sedang mengunyah daun pohon kuldi. Sedangkan tu baru saja menghabiskan sebiji buah kuldi. Tu tak bisa menahan lapar. Ia terpaksa memakan buah itu. Dan ketika ia melihat Owak, ia menyuruh suaminya memakan buah kuldi juga. Katanya buah itu bisa membuat ia melihat isi langit. Bisa mengetahui banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui. Owak mengira istrinya sudah gila. Owak kembali turun sambil membawa kambing dalam tas keranjang. Kemudian bersaru kepada semua sapien bahwa Tu sudah memakan buah kuldi dan istrinya itu menjadi gila di atas sana. Tapi tidak ada yang peduli akan hal itu. Mereka lebih peduli pada kambing bisu. Owak mengeluarkan kambing dari tas keranjang. Semua sapien senyap menahan nafas. Kambing kaku sejenak menatap ke sekitar. Lalu ia mengembik. Sontak semua kaget. Semacam keajaiban, seekor kambing bisu akhirnya mengeluarkan suara. Kambing maju pelan. Para sapien menyingkir membukakan jalan untuknya. Mengawasinya bergerak lurus. Ia mengembik lagi sebelum akhirnya berlari sekencang yang bisa dilakukannya. Semua sapien mengejar kambing. Mereka memburunya. Dan perebutan atas kambing itu masih terus berlanjut. Siapapun yang berhasil menangkapnya selalu dibunuh. Kambing dirampas dari tangan ke tangan. Hari itu menjadi merah. Tanah menjadi merah. Daun menjadi merah. Semua dihiasi cipratan darah. Sebiji buah kuldi jatuh menimpa oak. Tu menjenguk. Tersenyum kepada suaminya itu dari balik dahan pohon. Tu turun. Duduk di sebelah oak. Dipungutnya buah kuldi kemudian diserahkannya kepada suaminya. Oak memandangi buah kuldi. Merah ranumnya sangat menggoda. Baunya harum luar biasa. Dengan keraguan-raguan digigitnya buah kuldi. Giginya menembus hingga ke daging buah. Manisnya meresap hingga ke lidah. Apa-apa yang tidak diketahui menjadi tahu. Awan-awan putih bergumpal tersingkap mengungkap sesuatu. Suara-suara mulai memisikinya. Seketika semua runtuh. Bedaunan. Langit. Matahari. Oak tenggelam ke dalam tanah. Meringkuk seperti biji kacang. Segumpal darah mengalir menjadi segumpal daging. Lalu disana tumbuh tulang belulang berbungkuskan daging. Maka jadilah dia mahluk yang lain. Oak membuka matanya dan mendapat itu berdiri mendampinginya dengan seolah senyum. Seekor elang berputar di angkasa. Matahari sudah cukup rendah di Cakrawala. Di sepanjang perjalanan mereka menuju pantai, langkah mereka bergerak di atas darah. Puluhan kayu tertancap di tanah dengan kepala sapien di atasnya. Dan di ujung bibir pantai, seekor kambing menunggu kedatangan mereka. Senja hari itu sangat indah. Gelombang kecil yang dibawa angin sepoi-sepoi membuat rakit bergoyang. Kambing masih menunggu. Namun oak dan tu hanya berlalu melewatinya. Kambing mengembik. Gemah suaranya membuat senja jadi abadi. Dan kini, pulau itu akan terus menjadi senja. Menjadi dunia yang dibingkai senja. oak dan tu duduk di atas rakit. Perlahan gelombang membawa mereka meninggalkan Eden. Kambing menatapi mereka. Mengembik memanggil-manggil. Tu menoleh. Saat itulah, ia melihat kambing berdiri dengan kedua kaki. Melambaikan tangan. Dari kejauhan itu, suara kambing menyentuh hingga kegendang telinga. Aku akan menjerumuskan anak cucu kalian sampai hari ketika kalian semua dibangkitkan dari kematian pada hari kiamat. Oak terbangun malam itu. Sekitar dingin oleh embun. Di balik jendela, anaknya sedang duduk berselimut hangat. Oak menghampiri anaknya. Duduk di sebelahnya. Anaknya berucap, mimpi buruk membangunkanku. Di dalam mimpi, aku melihat seekor kambing berdiri dengan kedua kaki elangnya. Ia membisikiku tentang dosa dan penderitaan. Oak mengusap kepala anaknya. Di dalam hidup ini, hanya ada tujuh hal yang harus kita hindari dan sepuluh hal yang harus kita lakukan. Jadi, janganlah kau takut atau merisaukan mimpimu itu. Anaknya bertanya, apakah benar ayah melihat kambing itu berubah menjadi satan? Oak mengangguk. Dia bisa menjadi apa saja di muka bumi ini. Bahkan di universe yang jauh pun, bentuknya bermacam-macam. Ada banyak kisah pertarungan kaum kita terhadapnya. Namun, mukjijat akan selalu datang bersama kebenaran. Ada kalanya api tak bisa membakar seseorang yang baik. Ada masanya seseorang membelah lautan menjadi dua. Menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang dari kematian. Rembulan sabit separuh tertutup awan. Puncak piramida menjulang di kejauhan. Pajar akan segera datang. Embun semakin dingin. Maukah ayah menceritakan sebuah cerita lagi kepadaku? Tanya anaknya. Dahulu kala ada makhluk yang tercipta dari api. Makhluk tadi ingkar terhadap tuannya. lalu ia dibuang dari langit. Saat sang makhluk menembus lapisan langit terbawah kesenyapan dikuasai oleh gemuruh badai. Makhluk tadi menutup telinga meresapi penderitaannya. Dan ketika ia berada di antara langit dan bumi petir menyambarnya hebat meregangkan seluruh tubuh mencipta cahaya serupa pajar di kejauhan. Sejak itu ia bersumpah akan membawa makhluk ciptaan tuannya yang lain untuk bersamanya hingga kiamat tiba. Tempat ia akan kembali pada bentuknya yaitu selamat menikmati